Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke youtube channel kami Hari ini saya mau berbagi resep Olahan, tahu dan juga ikan patin Yuk mari kita simak Apa saja bahan yang harus disiapkan Jangan sampai ada yang ketinggalan Bumbu-bumbu yang harus disiapkan Disini ada bawang merah, bawang putih Kemiri, kunyit secukupnya Dan juga cabai rawit secukupnya Kemudian daun salam Juga daun jeruk dan juga lengkuas Nanti resep lengkapnya Ada di deskripsi ya teman-teman Silahkan lihat di deskripsi ya Bumbu tambahnya disini ada 1 saset santan kara Kemudian juga ada 1 sendok teh garam Setengah sendok teh, bula pasir Dan 1 per 4 sendok teh Penyedap rasa Lanjut disini ada ikan patin Yang sudah saya goreng setengah matang ya Ini ikannya boleh diganti dengan ikan yang lainnya Atau juga boleh di sekip Selanjutnya Disini ada tahu Ini 2 buah tahu mentah Yang sudah saya goreng ya teman-teman Menggorengnya bisa setengah matang Ataupun sampai matang Sesuai selera kalian aja Langkah pertama Disini saya menghaluskan bumbunya ya teman-teman Disini saya haluskan pakai blender Boleh juga diulek ya Tergantung selera kalian aja Haluskan bumbunya sampai benar-benar halus ya Nah sampai seperti ini ya teman-teman Ini sudah halus banget Langkah selanjutnya Panaskan minyak sesukupnya aja ya teman-teman Ini minyaknya agak hitam Karena minyak bekas menggoreng ikan patin tadi Tidak apa-apa ya Kemudian Masukkan bumbunya sampai benar-benar habis ya Lalu kita sudah Kumis oseng-oseng bumbunya Sampai bumbunya benar-benar matang Jangan lupa tambahkan bumbu tambahnya tadi ya Saya masukkan daun salamnya Kemudian juga daun lengkuas Dan juga daun jeruk Lalu Bumbu tambahnya tadi ada Garam penyedap rasa Dan juga gula pasir Nah ini Diusang-oseng sampai semuanya tercampur merata Dan tunggu sampai Semua bumbunya benar-benar matang ya Nah ini Bumbunya sudah matang ya teman-teman Kemudian Saya masukkan ikan patinya tadi Dan juga tahunya Kalau sudah masuk semuanya Tambahkan 180 ml air ya Atau sesutupnya Sesuai selakain aja airnya Lalu tunggu sampai benar-benar mendidih Nah ini sudah mendidih ya teman-teman Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini Masukkan satu bungkus santannya Saya masukkan semuanya Kemudian Saya tambahkan dengan air lagi Dibungkusnya Supaya tidak ada Santan yang tersisa Karena biasanya Dibungkusnya itu Masih banyak ya Santannya Sisanya Nah kalau sudah masuk semuanya Ini Aduk sesekali Supaya santan tidak pecah ya teman-teman Kemudian Jangan lupa tes rasa Kalau menurut kalian masih ada yang kurang Silahkan ditambahkan lagi Bumbu-bumbunya Tunggu sampai benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman Ini tandanya sudah matang Kalau sudah seperti ini Ini sudah siap untuk dihidangkan ya teman-teman Nah ini sudah siap untuk dihidangkan ya teman-teman Bisa dilihat ini kelihatannya enak sekali Semoga resep kali ini Bermanfaat untuk kalian ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Terima kasih sudah menonton!